Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama gue JAPE jawara PA dalam program ternyata oh ternyata oke oke terima kasih terima kasih terima kasih tepuk tangannya udah udah cukup 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 cahaya lah padahal mason efek doang sahabat Bekasipedia eh ada yang asing gak dari muka gue dari penampilan gue gak ada ah kurang perhatian lu pada hmm payah ente ini muka gue muka lemes kenapa muka gue muka lemes karena gue hari ini itu masih recovery ya gue baru aja apa namanya selesai dirawat di rumah sakit ya jadi ini hari kedua gue rest gitu bed rest di rumah itu dua hari yang lalu gue baru pulang dari rumah sakit dirawat di salah satu rumah sakit di kota Bekasi tepatnya di deket terminal Bekasi tau dong ya ya tau lah gue gak usah kasih sebut ya nama rumah sakitnya gue kasih inisial aja ya rumah sakitnya bela gitu lo itu nama ya ya gue dirawat disana itu karena itu karena gue apa ya ada daging tumbuh ada benjolan di kaki gue sebelah kanan ya segi apa nih segi ini nih segumpel itu udah bertahun-tahun nih tuh kaki sebelah kanan gue tapi tiga tahun terakhir ini tuh perkembangannya makin besar apa makin cepat dan makin besar gitu sehingga semakin lama kaki kanan gue ini makin sulit untuk digerakkan gitu jadi kayak apa namanya berat gitu nah buat temen-temen nih apalagi anak-anak cornering nih ya cornering Indonesia khususnya yang ada di Jakarta di Monas ya dulu pernah bilang ah lu bang kanan lu kalau banting kanan lu cornering itu mati ya iyalah lu gak tau aja sekumpal nih gede banget daging tuh jadi cerita punya cerita dulu itu gue masih apa ya masih berandal lah ya masih sering kebut-kebutan jalan raya gitu ya gitu nongkrongnya di Monas gitu cornering pasti tahunnya anak-anak ya cornering halo udah lama kita gak jumpa bertahun-tahun kanan gue katanya mati mereka gak ada yang tau ini disini gue kasih tau jadi selama ini tuh rahasia kenapa kalau gue main di sebelah kanan itu kayaknya susah banget kurang greget banting kanannya kalau banting kiri gue langsung tes bisa langsung ngelibas tikungan mereka gak tau karena di kaki kanan gue ada daging tumbuh yang udah bertahun-tahun gitu begitu juga apa namanya temen-temen olahraga nih di daerah blok camp ya boxing gitu atau muatai katanya kaki kanan lemah-lemah dia gak tau karena ada daging tumbuh gitu kenapa gue juga ikut dulu habis balap gue ya habis balap gayanya habis apa aktivitas bukan aktivitas ya apa namanya gue main-main motor gue berkecimpung langsung ke olahraga karena gue rasa kali aja dengan gue aktif olahraga nih daging bakalan hilang ya ternyata kagak cuma lemak doang lemak gue turun gitu anyway udah panjang lebar doang nih gue ngomong ya gue dirawat di rumah sakit di rumah sakit bela tok banget dia layanannya mantep itu gue berterima kasih banget sama dokter Taufik kenapa karena operasi gue berjalan tuh sebentar doang 3 detik gue diomelin gue lu daging gede banget gimana sih lu bertahun-tahun tersinggal hitungin nih durasinya jadi waktu operasi itu gue kagak di bios total setengah doang jadi masih bisa komunikasi sama dokternya dokter Taufik bilang hitungin siap 1,2,3 1,2,3 ini udah putus ya udah lepas dagingnya dok udah buset deh mantep mantep dokter Taufik mantep tapi ada salah satu perawat disana yang jutek banget satu doang sih itu jutek banget sama gue ntar lu naksir loh sama gue anyway kita ngomongin rumah sakit yuk ya itu cerita bridging ya di rumah sakit tapi bridgingnya kelamaan ya ya ngomongin rumah sakit tau gak sih loh ternyata ada rumah sakit unik atau terunik di dunia versi ternyata oh ternyata aduh langsung lemes ya langsung ringet nih karena belum fit badan gue ya kalau mungkin sahabat bekasipedia itu pernah ke apa namanya berkunjung atau masuk rumah sakit ya paling penampilannya gitu-gitu doang ya gitu-gitu doang maksudnya uniknya gitu gak yang wow nih gue mau kasih tau kalau di luar sana ada rumah sakit terunik di dunia mau tau-mau tau yuk kita simak lanjut lemas 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 ini dia tiga aja ya udah lemas gue rumah sakit terunik di dunia di posisi ketiga ialah Harlem Hospital ya Harlem Hospital adalah rumah sakit terbesar di sentral Harlem rumah sakit ini memiliki 272 tempat tidur dengan berbagai pelayanan perawatannya terletak di mana terletak di New York Amerika Serikat yes that's my hometown menjai gedung dan rumah sakit ini malah kalau dilihat itu tidak seperti rumah sakit melainkan seperti mall atau pusat per 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 belanjaan loh ya kayak mal gitu loh guys ya tentu hal tersebut cukup menarik perhatian lantaran dari luar terlihat panel kaca roksasa dan mural yang transparan ada lukisan-lukisan atau apa namanya mural gitu coretan-coretan di dinding coret-coretan di dinding lagu apaan tau deh ya sentuhan seni dari mural yang ditampilkan akan lebih indah ketika dilihat pada malam hari kayaknya catnya itu cat khusus gitu bisa berwarna sepertinya ya oke next di posisi kedua rumah sakit terunik di dunia ditempati oleh Melbourne Royal Children's Hospital dari namanya sudah pasti tau nih sahabat Bekasipedia kayaknya rumah sakit untuk anak-anak ya benar sekali udah kayak di voiceover gak yang di radio DDP gitu iya benar sekali dirancang oleh perusahaan arsitek Bill Liard apaan sih nih oh dirancang oleh perusahaan arsitek Billard Litchy and Bates Smart ya kayak gitulah ya ejaannya ya aduh didesain dari Melbourne's Royal oh oh desain gimana sih bacanya soalnya bahasa Inggris nih gua terjemahin nih susah nih coy apa sih artinya nih desain dari Melbourne this gimana sih bacanya desain dari Melbourne Royal Children's Hospital ini terinspirasi dari helayan daun apa hubungannya sama daun rumah sakit ini memang dikhususkan untuk pasien anak-anak sehingga diciptakan suasana yang menarik agar anak-anak tidak merasa takut dibawa ke rumah sakit di dalam rumah sakit ini juga terdapat patung berwarna warni dan aquarium raksasa yang megah dijamin anak-anak tidak akan rewel ketika berada di rumah sakit ini oh suasananya seperti suasana nature yeelah nature ya banyak tanaman gitu ya apa namanya corak-corak di dindingnya seperti suasana nature nature apaan sih lu pepe dan ini dia rumah sakit terunik di dunia di posisi pertama ditempati oleh Henry Ford West Bluefield Hospital yeelah soal banget lidah gue Henry Ford West Bluefield Hospital Bloomfield Hospital ya kayak gitulah hijaannya eh kecowak lagi Henry Ford West Bloomfield Hospital dibuka pada tahun 2009 di kota Michigan Amerika Serikat mau lewat tuh biasa itu Michigan Michigan gitu rumah sakit rumah sakit ini memiliki 191 tempat tiduri yang terletak di atas lahan seluas 80 hektare rupiah eh buset hektare persegi rumah sakit ini mempunyai desain dan interior yang berbeda dari rumah sakit lainnya dengan konsep langit-langit yang menculang tinggi tinggi meneh ya desain batuan alam oh ini ya alam lagi nih nature serta taman yang menyegarkan mata dan pikiran emang yang namanya menyegarkan mata dan pikiran bikin tenang tapi itu akan sia-sia kalau kantong kempes ya konon tanaman di rumah sakit ini punya berbagai jenis yang mencapai 20 ribu tanaman loh itu dia ya cepat banget keren-keren keren nih desain-desainnya sehingga gak terasa jadi apa namanya terasa kalau kita berada di rumah sakit tapi kayak merasa oh ini dimana ya oh ternyata dia lupa ingatan hahaha aduh udah gitu aja deh kelamaan di bridgingnya ya napas gue udah ngos-ngosan nih aduh keringetan karena kondisi badan belum fit ya ya itulah episode kali ini tentang rumah sakit terunik di dunia versi ternyata oh ternyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jackidot serrrr selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati